Hai, saya Notburner Arja dan hari ini saya akan melepaskan anak panah daripada 25 meter ke arah target ini Saya akan letakkan GoPro ini berhampiran dengan target ini Sama ada selamat atau tidak GoPro ini Stay tuned Assalamualaikum, selamat sejahtera Berjumpa lagi kita di episod yang baru Saya Notburner Arja dan hari ini saya akan review Recove Bow yang baru saya beli Recove Bow yang saya maksudkan itu adalah Nampak dia Tenzion Tenzion Brand Tenzion Archery Tenzion Archery Yang ini saya beli Di Shopee dengan harga Rp 255 Berapa minggu sebelum itu Seminggu sebelum itu Saya nampak dia punya price Rp 233 Time saya mau beli Rp 255 Naik pula So, campur penghantaran dalam Rp 26 Kira Rp 270 lah Penghantaran itu Apa yang kita dapat Adalah Dua lim Macam saya tengok Fiberglass Yang luar ni macam fiberglass Dan di Yang hitam tu fiberglass Yang dalam tu macam Kayu Ya Ok Rizer Dan Renski Dan dia punya Biasanya handle tu Macam mana kita tahu atas ke bawah Senang Kita pegang Dia mungkin Berarti inilah atas kan Untuk ini dia tidak ada mark Cuma secara logik dia memang Kalau kita pegang inilah Atas Up kan So Di lim Dia ada Bagi Tanda juga Ini upper Yang sebelah tu Lower Lower Dia ada letak 35 pound juga So, kita pasang Bagian bawah dulu Dia ada dua skru Dan dua skru ni Kita pastikan Skru dia Lalu ada dua Wasir So, yang wasir yang nipis ni Kita letak dulu Kita pasang di bawah dulu Lower Kalau kita pegang macam ni kan Kita letak je Dia ada macam Apa ni Macam dia punya Ruang Untuk Letakkan Lim tu Macam ni Senang je Masuk Macam main lego ni So, Terus kita letak Wasir tu dulu Yang nipis Kemudian Yang tebal Kemudian Terus dia Oke Kita gunakan Sangan dulu Pusing sampai Yang kita boleh pusing 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 dia Oke Pas tu Baru guna Nensuki Tidak perlu anda ketat Dia ada teknik Dia mengetatkan Apa-apa pun kan Not kereta Paling yang ni kan Senang Rosak So, kita Gentle sejak Kalau tidak boleh sudah Kita bagi Satu Pusingan yang kecil Bukan pusingan Kita tolak Sudah ketat kan Kita kasih tolak Oke Tentu aja Tentu Sikit aja Tentu Sikit aja Tentu Sikit aja Ini kurang pasti apa Dia Plastik Saya pun tidak tahu ini untuk apa So, kalau ke orang yang tahu Ini gunanya untuk apa Sebab tidak ada manual Yang ini ke orang tahu Untuk apa Comment di bawah Ini Disertakan satu juga Bowstring Ada dua loop Satu yang kecil Satu yang besar Oke Yang kecil ni Di bahagian bawah Lim Dan yang besar ni Bagian atas Masukkan Masukkan Terus Sampai sini Yang di bawah Kita letak Di sana Tinggal ni Bagian tali atas Longgar Masukkan kaki kanan Apa-apa pun kita buat Kaki kanan dahulu kan Oke Kaki kanan di dalam Dan Ini Kaki kiri Kaki kiri Kita Lipat Letakkan di bawah Lehatkan di bawah Lim di sebelah bawah tu Oke Kita bengkokkan Macam tu Bengkokkan Macam tu Bengkokkan Dan kita slide tali tu Ke atas Macam tu So Senang Oke Untuk hari ni Saya akan menguji Bow ini Dengan jarak 25 meter Sattu 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 Tiga Tiga Bukan melancangan Mari mengira Pula kan Mari mengira Pertama Nusbor Nino Arter Empat Oh tembus Lumpus Lumpus Lima So Kita tengok Oke Tadi Lima Shirt Jadi Satu Tembus So Itulah Masalahnya Kalau Kita Gunakan DIY Tidak tebal Yang saya guna Ini bekas Bekas Lapik Krusy So Bikas Lepik Krusy Dia Nipis Ya Kalau Kita guna Foam Kalau baru Tidak akan Tembus Kalau jarak Jauh Kita Kudul Kan Mungkin Tembus Juga Tapi Ini memang Tidak Menahan Tengok Semuanya Tembus Dan Satu Itu Terlepas Di 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 Kita Tengok Dulu Tadi Di Dalam Lima Hero Yang kita Lepaskan Satu Saja Yang Dekat Yang Tiga Ini Ada Poin Yang Ini Biasanya Tidak Poin Hari Saya Mau buat Spesial Saya Akan Letakkan GoPro Dekat Dengan Target Supaya Kita Dapat Feel Macam Mana Kalau Kita Menjadi Target Archer Untuk Kamu Saya Ambil Risiko Letak Bu Proses Ini Kalau Kena Kena Kalau Kena Ada Alasan Beli Hero Seven Sekarang Ini Hero Four Untuk Viewer Saya Di Sana Ini Untuk Anda Tidak selamat menikmati gopro 4 masih panjang umur saya letak gopro ini telanjang bulat kalau kena tadi hancur berderai si kawan kesian dia kita tengok berapa yang kena tadi ada 4 arrow yang dilepaskan ini macam saya tahu berapa poinnya ini ada poin juga ada 2 yang ada poin yang satu ini hampir kena 10 ini mungkin dalam 9 lah 9 poin ini mungkin 8 ini mungkin 6 6 atau 5 cukup makan panjang umur lagi gopro saya jadi tadi kita sudah cuba bow ini apa yang saya boleh katakan sebab selama ini pun saya hanya guna yang tradisional bow saja ini adalah first time saya beli recurve bow satu yang saya cakap yang bagus yang bagus yang dia punya positif dengan bow ini adalah dia punya ketepatan ketepatan dia saya suka lepas tu dia punya desain desain dia cantik kalau kita pernah tengok film arrow macam ini boleh dia punya desain cantik boleh ya dia senang dibawa kemana-mana sebab kita senang buka kan kita buka so kalau kita berbanding dengan tradisional bow biasanya tidak boleh buka yang ini kita boleh bawa kemana-mana kita cuma buka segini dia terus masuk bag senang kalau tengok bayangkan kereta alzan dia pun sendiri macam mana besar bow itu jadi untuk kita bawa kemana-mana senang harga pun berpatutan tenzhion ini made in china kalau kita tengok dia punya buatan oke masih boleh terima kualiti oke dan kita balik kepada yang negatif dia negatif dia pertama sebab bila saya bandingkan dengan tradisional bow recurve bow yang ini kan takedown bow ini berat kalau tradisional ringan yang kedua keburukannya bunyi bising saya pun kurang pasti kalau kita saya pun kurang pasti kalau kita guna slaincer dia boleh hilang tidak bunyi dia bising kalau kita contohlah memburu mungkin anak panah itu belum sampai kepada sasaran sasaran itu telah lari bunyi kan bising kalau mungkin kita boleh guna slaincer kita cobalah nanti lain itu keburukan kelemahan lain oke bagi saya saya pos hati itu saja berat dan bising untuk itu saja episode kali ini dan bagi anda yang baru sampai ke channel saya saya ucapkan selamat datang dan jika anda suka dengan channel saya dialu-alukan untuk subscribe yuk tak dan bagi anda yang telah subscribe dan masih setia dengan channel saya saya ucapkan terima kasih kerana menyokong channel saya dan jangan lupa tekan lonceng itu lonceng notification jangan lupa aktifkan supaya setiap kali saya upload video korang tidak ketinggalan dan jangan lupa ruangan komen di bawah sekiranya ada apa-apa cadangan dari anda silah komen di bawah dan anda boleh membantu channel saya untuk bergembang dengan share kepada rakan-rakan anda supaya mereka tahu kewujudan channel North Borneo Archer inilah masalah kalau korang buat konten kan jangan makan mesti ingat makan saja sebelum itu saya ingin shout out satu channel mungkin korang sudah pernah dengar ataupun first time dengar ataupun buat-buat dengar itu channel SRTV SRTV saya ingin sahabat youtuber korang boleh cek channel dia saya ada bagi link dia di bawah kalau korang cek sebab channel dia ini kan kalau korang tengokkan hampir hari-hari dia upload korang tidak akan kering musih malah baju anda pun tidak akan kering-kering kalau tengok dia punya video jadi dia asik buat lawak saja boleh tahu kenapa kayu ini masam ya masam? iya masam kenapa ya? saya rasa menurut ini sebab manisnya semua sama ganggu menurut 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 saya cadangkan dia ikut maharajalawak macam mana kita buat dia challenge kalau ada maharajalawak sesi pengambilan kita challenge dia supaya dia pergi ikut interview haha interview nama dia itu pergi bakat pergi bakat apa-apa saja yang penting challenge untuk kau yang kamu lupa subscribe channel dia salah satu juga youtuber sabahan yang sedang berkembang orang bantu dia untuk berkembang seperti bunga-bunga di taman bunga yang muka indah itu saja daripada saya not borneo arce dan jangan lupa sokonglah sabahan youtubers am sabahan youtubers apa-apa pun boleh so saya tabung makan buat bye bye selamat selamat Terima kasih telah menonton!